Telapak emas beracun jilid tiga. Orang kantor Biao selalu menyangka kalau Ye Ujian Ksiaoling adalah laki-laki. Ye Ujian Ksiaoling jarang keluar dari Jiyang Sihukyu. Pantas pendekar-pendekar salah tafsir kepadanya. Ksiaoling tiba di depan pintu. Jubah merah dan wajah cantiknya membuat banyak laki-laki yang berada di kantor Biao itu terbengong-bengong melihatnya. Pemuda kurus dan Tihdi yang sejak tadi berdiri di sisi Hang Gong Zhao, segera mendekati Ksiaoling. Tapi Hang Gong Zhao sudah menghilang. Ksiaoling merasa marah tapi juga ingin tertawa. Dia berpikir, kau kira dengan pergi diam-diam akan menyelesaikan semua masalah pemuda kurus itu bertanya, nona mencari siapa Ksiaoling melihat pemuda itu, melihat hidungnya yang lurus, mulutnya yang berbentuk kotak, Sorot metu seperti elang. Sepertinya pemuda ini sangat pintar. Dia pun terlihat seperti seorang laki-laki sejati. Ksiaoling bertanya, apakah di sini adalah tempat si Tuk Siang Chong? Yang pemuda itu mendengar kalau gadis itu mencari si Tuk Siang Chong, tapi dia hanya memanggil marganya. Membuat si Tuk Siang Chong yang berkedudukan begitu tinggi dan berwibawa, merasa tidak dihormati dan tidak pantas. Dengan takjub dia melihat gadis itu. Melihat gadis itu begitu langsing, cantik seperti bunga. Dia berpikir, sepertinya di dunia persilatan tidak pernah mendengar nama orang ini tapi pemuda ini terbiasa bersikap teliti. Rasa herannya sedikit pun tidak terlihat. Dengan sungkan dia berkata, permisi, siapa nama Nona? Ada keperluan apa mencari pendekar situ? Nanti aku akan memberitahukannya kepada pendekar situ. Ksiaoling berkata, katakan kepadanya bahwa Jiang Suhu Kiyo Isma Ksiaok Siang datang berkunjung. Apakah itu cukup? Pemuda itu dengan aneh bertanya, Nona ini adalah Yeu. Ksiaoling memotong, benar, aku adalah Ksiaoling. Sengaja datang ke sini untuk mencari pendekar situ. Dengan hormat pemuda itu membungkukan badannya dan berkata, ternyata Nona adalah pendekar Ksiao. Pemuda itu pun pesilat tangguh. Dia begitu menghormati Ksiaoling bukan karena nama besar Ksiaoling. Yang perlu diketahui bahwa nama Yeu Jian Ksiaoling, di dunia persilatan masih terasa asing. Tapi jika ditambah dengan nama Jiang Nan Wisma Ksiaok Siang Yeu Jian Ksiaoling kesannya pasti akan berbeda. Karena Wisma Ksiaok Siang di dunia persilatan mempunyai kesan sangat berwibawa, maka begitu mendengar nama itu pemuda tadi langsung bersikap hormat. Sip Tuk Siang Chiang masih diam. Dia sedang menunggu kedatangan orang Wisma Ksiaok Siang. Kali ini dia telah mengumpulkan semua pendekar, dengan alasan mencegah terjadinya musibah di dunia persilatan. Sebenarnya dia ingin menolong kelangsungan perusahaan Biao Zeng Yuan yang dia miliki. Dia sama sekali tidak berencana untuk menghadapi Ken Jin Du Zeng. Ken Jin Du Zeng selalu tidak diketahui datang dan perginya. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Diam-diam dia berencana menyuruh Ksiaoling tinggal di kantor Biao Zeng Yuan untuk sementara. Dia berpikir bila ada orang Wisma Ksiaok Siang, Ken Jin Du Zeng tidak akan berani menyerangnya. Tapi dia tidak tahu kalau kemunculan Ken Jin Du Zeng kali ini, tujuannya bukan kepada kantor Biao Zeng Yuan yang kecil ini. Dia merasa sangat senang, demi menyelamatkan dirinya, dia menganggap kalau dirinya pintar, dia tidak tahu di antara perubahan manusia dan hal rumit lainnya, semua tidak bisa diduga sama sekali. Ye Ujian Ksiaoling seperti angin membuat kantor Biao Zeng Yuan kacau balau. Sip Tu Ksiang Siang tidak kecewa karena Ksiaoling seorang perempuan. Dia berpikir walaupun Ksiaoling hanya seorang anak-anak, asalkan anak itu datang dari Wisma Ksiaok Siang, semua tidak masalah. Dia sangat berpengalaman dan pandai bicara. Walaupun banyak pikiran, dia tetap terlihat begitu tenang. Dia melayani Ksiaoling di ruang tamu, melihat hanya dia sendiri yang datang dan Long Shijian belum kembali, dia ingin bertanya, tapi mengingat Long Shijian Li Upeiki sudah lama berkelana di dunia persilatan pasti tidak akan terjadi sesuatu padanya. Mungkin dia ada keperluan lain. Apalagi Ye Ujian Ksiaoling sudah datang. Long Shijian kembali atau tidak bukan masalah penting lagi. Ye Ujian Ksiaoling pertama kalinya berkelana di dunia persilatan. Walaupun kurang berpengalaman tapi dia sangat pintar dan pandai bicara. Dia bisa menjawab semua pertanyaan dengan jelas. Sejak kecil dia sudah sombong dan manja, belum pernah merasa dirugikan. Kemarin malam dia belum bisa melupakan apa yang telah terjadi padanya. Dia ingin membalas perlakuan tiga pak tua itu kepadanya. Dia berkata, ketua, beberapa hari ini pendekari yang datang ke kota BS Jing sepertinya cukup banyak, apakah Anda bisa memperkenalkannya mereka kepadaku? Supaya aku bisa kenal lebih dekat dengan mereka, segera Sip Tuk Siang Chang menjawab, itu lebih baik, sebenarnya mereka sudah tahu nama besar Nona, mereka sangat ingin bertemu dengan Nona, dia berpesan kepada orang yang ada di sisinya lalu menyuruhnya mengundang para pendekar itu ke sana. Dia menunjuk pemuda tinggi dan kurus itu, aku perkenalkan orang itu dulu kepada Nona. Dia baru terkenal, namanya adalah Ruyun Long, pendekar muda nih. Kalian sama-sama pendekar muda, tentunya boleh lebih akrab sedikit. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Ksiaoling hanya melirik pemuda ini sebentar, wajah Ruyun Long, Nifang Biao menjadi merah. Hati Ksiaoling sudah diisi oleh seseorang, dia tidak akan memperhatikan yang lain lagi. Tapi Nifang Biao merasa pendekar perempuan yang usianya hampir sama dengannya, dia ingin berkenalan lebih akrab lagi. Tidak lama kemudian, masuk seorang pak tua berperawakan pendek dan gemuk. Wajahnya merah, begitu masuk, dia langsung tertawa dan berteriak, katanya ada orang yang datang dari Wismak Siaok Siaong, mari perkenalkan dia kepada Kusituk Siaong. Dengan ayahmu, Ksiaoling segera berdiri, walaupun dia tidak begitu menyukai orang-orang kantor Biao, tapi tetua ini adalah teman ayahnya, ceritanya beda lagi. Dia tidak terpikirkan sama sekali, The Iling Senjian jarang berkelana di dunia persilatan, temannya pun pasti sangat sedikit. Tianling Xing Sangking Yeu mungkin hanya pernah bertemu satu kali dengan ayahnya, mana bisa disebut kenal. Ini hanya upaya supaya menarik Ksiaoling lebih akrab dengan mereka. Ksiaoling tidak berpengalaman, dia tidak tahu kalau ini adalah Keru seseorang bergaul. Ada lagi yang masuk ke dalam ruang itu. Ksiaoling melihat kalau mereka adalah dua pak tua kemarin malam. Ksiaoling pura-pura tidak melihat, tapi dia sedang berpikir dengan Keru apa membuat kedua orang itu malu. Jin Dao Wu Di Wong dan Babu Cha Chen Changgai melihat Ksiaoling. Keturunan Ksiaok Siang Bao Yeu Jian Ksiaoling yang ditunggu-tunggu oleh semua orang ternyata hanya seorang gadis berjubah merah yang mereka temui kemarin malam. Mereka merasa malu dan takut. Tapi dalam keadaan seperti itu, mereka tetap harus bertatap muka, mereka benar-benar serba salah. Apa yang sedang dipikirkan oleh Ksiaoling dan mereka bertiga, si Tuk Siang Changg sama sekali tidak tahu, karena itu dia dengan gesit memperkenalkan mereka. Dalam situasi seperti itu, Ksiaoling tiba-tiba terbersit satu pikiran, membuat hatinya menjadi luluh. Dia ingat sewaktu dia mengatakan ingin bertarung dengan Jin Dao Wu Di, wajah Gu Zuo Piao terlihat begitu dingin. Ksiaoling berpikir, mungkin Gu Zuo Piao tidak suka kalau aku bersikap kasar, untuk apa hanya karena hal kecil seperti ini membuat Gu Zuo Piao tidak suka. Walaupun kata-kata mereka tidak sopan, tapi aku berhasil memecut mereka. Sekarang boleh dikatakan kami sudah impas. Kalau aku bersikap baik kepada mereka dan tidak mengungkit hal itu lagi, jika Gu Zuo Piao tahu dia pasti akan merasa senang, dia terus memikirkan Gu Zuo Piao, wajahnya selalu tersenyum seperti bunga, perasaan aneh membuat perasaannya terpusat kepada Gu Zuo Piao dan perasaannya kepada yang lain sudah tidak penting lagi dan bila ada hal yang tidak disukai Gu Zuo Piao, dia berusaha untuk tidak melakukannya. Ini adalah sifat manusia, bagi seseorang perasaan hati lebih kuat dibandingkan dengan apapun. Apalagi perasaan cinta, kekuatannya seperti air bah, tidak bisa dibendung dan alirannya sangat kuat. Jadi sewaktu Sip Tuk Siang Chang memperkenalkan Chang Gai, dan Wang Gong Zhao, Ksiaoling hanya tersenyum karena hatinya merasa bahagia, perasaan ini membuatnya dia tidak memperhatikan masalah kecil lainnya. Chang Gai dan Wang Gong Zhao tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, diam dan mereka berterima kasih kepadanya karena sudah menutupi kesalahan mereka. Dalam situasi seperti itu, pikiran setiap orang tidak sama. Tapi dalam hati mereka merasa sangat senang karena apa yang mereka inginkan semua bisa dicapai dengan mudah. Ksiaoling tampak bahagia dan cantik. Dia seperti bulan yang berada di antara bintang-bintang, mendapat pujian dan rasa iri. Tapi dia merasakan kalau pujian yang diucapkan beribu-ribu kata, tidak bisa disamakan dengan pujian Guzuo Piao. Malam dia begitu merindukan Guzuo Piao. Karena itu dia menyuruh Sip Tuk Siang Chang menyiapkan sebuah kereta, dia mengatakan akan mengunjungi teman ayahnya. Sip Tuk Siang Chang menyetujuinya. Bab tiga telapak emas beraksi ketua Biao mati seketika Ksiaoling telah naik ke atas kereta. Ksiaoling menyuruh kusir menuju tempat tinggal Guzuo Piao. Rumah masih jauh tapi dia sudah berhenti, karena dia tidak mau orang lain mengetahui kemana dia pergi. Walaupun dia tidak begitu tahu jalan-jalan di kota B.S. Jing, tapi karena dia selalu memperhatikan jalan menuju rumah Guzuo Piao, maka dia bisa mengingatnya. Manusia selalu berbuat seperti itu kepada seseorang yang mereka cintai, semua hal menyangkut tentang si dia selalu diperhatikan dengan seksama. Malam semakin larut, tapi dia tidak ragu mengetuk pintu, dia merasa apa yang dimiliki oleh Guzuo Piao, juga adalah miliknya. Pintu terbuka, yang membuka pintu adalah pak tua yang kemarin membukakan pintu untuk mereka. Ksiaoling tenggelam dalam kegembiraan karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan orang yang dia cintai. Sambil tertawa dia berkata, apakah cuan muda Gu ada dia yakin pertanyaannya akan dijawab oleh pak tua itu dengan jawaban positif. Bukankah Guzuo Piao tadi sempat mengatakan kalau dia akan menunggu ksiaoling di rumah? Dengan bingung pak tua itu menatapnya dan bertanya, apa, cuan muda Gu sepertinya pak tua ini sudah lupa wajah ksiaoling. Kemudian dia berkata lagi, cuan muda Gu tidak ada. Sebelum gelap dia sudah pergi, ksiaoling bertanya, apakah dia akan segera pulang? Dia berharap pak tua ini akan memberikan jawaban yang membuatnya merasa puas. Dengan hati-hati pak tua itu menjawab, cuan muda Gu tidak berpesan apapun, sebenarnya cuan muda jarang kemari. Kadang-kadang Sabtu bulan hanya datang sekali. Nona mencarinya ada keperluan apa? Aku pasti akan menyampaikannya kepada cuan muda, kekecewaan berat membuatnya dia merasa ditipu, Ye Ujian ksiaoling hampir pingsan. Dia berusaha menguatkan dirinya lalu menggelengkan kepala, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, pak tua dengan bingung melihat ksiaoling kemudian dia masuk dan menutup pintu. Ksiaoling seperti terbuang begitu saja di luar, niat untuk marah pun sudah tidak ada. Dia hanya merasakan kesedihan yang sangat mendalam, dia mengeluarkan banyak pengorbanan, tapi yang diadapatkan hanyalah tipuan. Sifat kerasnya membuat ksiaoling mulai meneteskan air mata. Dia benci kepada dirinya sendiri, dia benci kepada tubuhnya, setiap sentimeter tubuhnya pernah dirabah oleh Guzuo Piao. Dia merasa kesetian dan bingung. Lupa pada semua hal, pada waktu, rasa dingin, keluarga, baginya semua hal sudah tidak penting lagi. Cintanya semakin dalam, rasa bencinya pun semakin mendalam. Walaupun hanya kesalahan kecil, tapi bisa menjadi kebencian. Dia mulai merasa curiga pada semua peristiwa. Bukankah Guzuo Piao sendiri merupakan teka-teki yang sulit untuk diuraikan? Siapakah dia sebenarnya? Mengapa dia memperlakukannya seperti itu? Apakah dia sengaja membohongi ksiaoling atau ada hal yang lebih penting darinya dan dia pergi begitu saja? Tiba-tiba dia ingin mencari jawaban dari semua pertanyaan ini, karena itu dia kembali lagi ke tempat tinggal Guzuo Piao. Di ujung jalan terlihat ada dua orang penjaga malam. Mereka membawa pisau, melihat ksiaoling, mereka segera berteriak, siapa itu ksiaoling kaget tapi tidak menjawab, tapi karena dia seorang perempuan, kedua penjaga malam itu berkata, Nona, sudah malam mengapa Anda masih belum pulang? Selama dua hari ini di kota Ries Jing sering muncul memperampok kelas kakak. Banyak keluarga kaya yang dirampok. Nona harus berhati-hati, lebih baik cepat pulang ksiaoling mengangguk, kedua penjaga itu sudah berlalu dari sana. Sekarang hari sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Dia melihat ke rumah Guzuo Piao yang sudah berada di depannya, seperti seekor walet dengan ringan dia terbang melintasi tembok rumah itu. Ilmu pedang keluarga ksiaok siang mengutamakan keringanan karena itu ilmu meringankan tubuh menjadi hal yang penting. Ilmu meringankan tubuh ksiaoling di dunia persilatan boleh dikatakan termasuk nomor 1. Hanya beberapa kali dia meloncat turun dan naik, dia berhasil melewati beberapa atap rumah, dia bersiap-siap menuju rumah Guzuo Piao untuk mencari tahu. Waktu itu lampu di rumah itu tiba-tiba padam, segera dia bersembunyi. Tampak bayangan seseorang berwarna kuning keluar dengan cepat dari arah taman, kecepatannya sungguh mengejutkan, membuat ksiaoling yang mempunyai matu jeli tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas. Dengan cepat ksiaoling menguntiknya dari jarak tertentu tapi dia hanya bisa melihat bayangan itu dalam sekejap matu kemudian menghilang. Dia berpikir, kecepatan orang itu benar-benar hebat, sepertinya ayah pun masih kalah. Siapakah dia sebenarnya? Apakah dia adalah Guzuo Piao? Kalau dia bukan Guzuo Piao, siapakah dia? Mengapa orang itu bisa keluar dari rumahnya ksiaoling baru berkelana di dunia persilatan tapi dia sudah menemukan peristiwa-peristiwa aneh? Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba dari kejauhan tampak beberapa bayangan orang sedang berlari. Sepertinya mereka sedang berkelahi dan kadang-kadang mengeluarkan suara bentakan. Dia berpikir sebentar, dia memilih untuk tetap bersembunyi di atas atap rumah. Beberapa bayangan itu tampak ilmu silatnya tidak rendah. Hanya dalam waktu sekejap mereka sudah berada di dekat sana. Terlihat bayangan itu berbaju hitam. Wajahnya ditutup dengan kain berwarna hitam. Dia tampak sedang bertarung dengan tiga orang berbaju polisi. Orang berbaju hitam itu di punggungnya menggendong sebuah bungkusan. Tapi bungkusan itu tidak menghalangi gerakannya. Kedua tangannya berusaha menahan tiga pisau yang terus menyerangnya. Posisinya tidak berada di bawah angin. Ketiga orang itu adalah polisi, salah satu dari mereka usianya sedikit tua. Dia menggunakan tombak, ilmu silatnya tinggi, sedangkan dua orang lainnya hanya mempunyai ilmu silat biasa-biasa saja tapi mereka terus membentak. Kau terlalu serakah, dalam kurun waktu lima hari ini kau telah merampok sebelas keluarga, kau benar-benar keterlaluan. Si baju hitam terdiam tapi telapak tangannya semakin gencar menyerang. Sepertinya dia ingin segera membunuh ketiga polisi ini. Tiba-tiba si baju hitam membentak, turun segera tangannya melambai, salah satu polisi itu terdorong hingga terjatuh. Terdengar suara teriakan, orang itu pasti akan mati. Orang yang memakai tombak itu segera berteriak dengan kaget, kau. Jin Gang Seng, si baju hitam memegang tangan orang yang membawa pisau kemudian tangan kanannya melayang, Dada orang itu terkena pukulan dan langsung muntah darah, tubuhnya sempoyongan dan langsung ambruk dari atap rumah. Orang yang membawa tombak dengan kekuatan penuh menghadapinya. Walaupun berusaha melawan dengan sekuat tenaga tapi dia hanya bisa menahan angin yang dihasilkan lengan baju hitam orang ini. Dia membentak, kau benar-benar keterlaluan, hitung-hitung aku, Jin Yan Pengbuta, Aku tidak akan melihat ternyata ketua kantor biar menjadi perampok. Tapi jika aku mati di tangan Jin Gang Seng, si Tuk Siang, siang aku rela. Hari ini aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, aku menjual nyawaku kepadamu. Sambil bicara dia tetap melawan, setiap jurus tombak benar-benar liai berarti dia pemah belajar pada guru bagus tapi tenaga untuk menahan serangan si baju hitam semakin lama semakin melemah. Ye Ujian Xiaoling bersembunyi di atas atap. Semua dilihatnya dengan jelas, dia merasa lebih kaget, dia tidak mengerti dengan situasi yang telah terjadi. Kalau ternyata si baju hitam itu adalah Jin Gang Seng, si Tuk Siang Chang mengapa seorang pemimpin dunia persilatan Wang Hei dan Zeng Jiang bisa menjadi perampok? Orang yang sedang berkelahi bisa memastikan siapa yang akan mati dan siapa yang bertahan hidup. Xiaoling menghadapi pilihannya yaitu dia tidak akan ikut campur atau keluar untuk membantu mengalahkan perampok berbaju hitam. Cukup lama dia tidak bisa mengambil keputusan. Dia diundang oleh Jin Gang Seng 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 untuk membantunya. Kalau orang berbaju hitam ini adalah si Tuk Siang Chang, harus bagaimana sikapnya kepada perintah dari pelakat bambu itu. Apalagi dia bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya, pasti ada yang tidak beres di sini. Jin Yan Peng hampir tidak bisa bertahan lagi, dahinya mulai mengeluarkan keringat tapi dia mencoba untuk terus bertahan, terus menghindari serangannya. Tiba-tiba karena Jin Yan Peng menghindar, pundak kiri terkena jari si Tuk Siang Chang. Dia merasakan sakit yang menusuk hati. Dia sadar orang berbaju hitam ini tidak akan membiarkannya hidup. Dia menahan sakit, dengan sekuat tenaga terus melawan. Jin Yan Peng sudah bekerja di pemerintahan 30 tahun lebih. Dia tahu dia tidak buta, dia yakin orang itu adalah Jin Gang Zeng si Tuk Siang Chang, tapi mengapa dia harus merampok, dia tidak mengerti. Si baju hitam tertawa, sobat, mengaku kalah saja suara si baju hitam sangat keras, begitu terdengar oleh Ye Ujian Xiaoling, dia menahan nafas, ternyata orang itu benar Jin Gang Zeng. Sewaktu dia sedang bersiap-siap menyerang lagi, dia mendengar ada suara dingin. Di kejauhan terlihat bayangan orang. Bayangan itu adalah bayangan yang tadi dikuntiknya, mengikuti tawa dinginnya dia muncul kembali. Dia berhenti sejenak, di bawah sinar terlihat orang ini memakai baju berwarna kuning. Wajah orang ini berwarna kuning. Tidak mirip dengan wajah manusia. Hampir saja Xiaoling berteriak. Dia tahu orang ini adalah orang yang telah menguasai dunia persilatan selama ratusan tahun, dia adalah iblis nomor satu, Ken Jin Do Zeng. Waktu itu tiba-tiba saja dia berpikiran aneh. Pertama dia mengira bayangan orang ini adalah Gu Zuo Piao. Ternyata terbukti salah, tapi mengapa Ken Jin Do Zeng terlihat keluar dari rumah Gu Zuo Piao? Dia masih terkaget-kaget. Dua orang yang sedang bertarung itu hampir pingsan ketakutan. Begitu mendengar tawa dinginnya, mereka yang sedang berkelahi hanya bengong. Orang datang diikuti dengan suaranya, mereka merasakan ada angin dingin yang merasuk ke dalam hatinya. Karena mereka berdua adalah orang persilatan, tidak mungkin mereka tidak kenal dengan orang itu. Si baju hitam tidak melihat Jin Yan Peng lagi. Dia sadar dia bukan lawan Ken Jin Do Zeng, dia pikir apapun bisa ditinggal, tapi nyawanya harus diselamatkan terlebih dulu. Metu Jin Yan Peng sangat jeli, dia melihat orang berbaju hitam itu benar adalah Jin Gang Zeng Si Tuk Siang Chang. Dia harus mengganti 800 ribu tel terak milik pemerintah yang pernah dihilangkan olehnya. Walaupun dia mempunyai simpanan uang dari hasil keringatnya selama beberapa tahun tapi uang sebanyak 800 ribu tel bukan jumlah yang sedikit. Mana mungkin dia bisa mengumpulkannya dalam waktu singkat? Tapi bila dia tidak membayar kepada pemerintah, keluarganya akan mati dipancung. Di dunia persilatan mana yang salah dan mana yang mana yang benar sulit dibedakan. Dia terpaksa melakukan semua ini. Dia menanam benih jahat, dia pasti akan mendapatkan buah jahat. Kadang-kadang kejahatan yang dilakukan akan terus menempel selama beberapa generasi. Kalau ada keturunannya yang mempunyai ilmu silat tinggi dan pintar, orang itu bisa membereskan permasalah di masa lalu. Walaupun dengan care, tidak benar. Jin Gang Zeng ingin cepat lolos dari Ken Jin Do Zeng, tapi dia lupa bila sudah berhadapan dengan Ken Jin Do Zeng mana mungkin bisa melarikan diri. Baru saja dia meloncat, dia merasa ada angin datang menyerangnya. Dia sangat hafal dengan tenaga telapak setiap perkumpulan. Di dalam hati dia sudah memperkirakannya tapi tenaga telapak tangan ini belum pernah dilihatnya. Tenaga telapak tangan terasa begitu lembut tapi ada suatu kekuatan aneh yang menariknya seperti menyuruh agar kau rela mati di bawah telapak tangan ini. Walaupun dia tidak tahu rahasia telapak ini tapi dia tahu bagaimana lihainya telapak ini. Dia sadar ingin melarikan diri pun sepertinya sudah tidak mungkin, terpaksa dia yang sedang berada di atas pelan-pelan turun. Dia turun dari atas genting, tapi Ken Jin Do Zeng sama sekali tidak bergerak. Berarti angin telapak yang datang tadi berasal dari jarak jauh. Dari jauh saja sudah merasa begitu dasyat, apalagi dari dekat. Jin Yan Peng kaget dan masih dalam keadaan bengong sedangkan Xiaoling yang masih berada di atas genting hanya bisa terbelalak melihat kekuatan telapak itu. Apalagi Xiaoling yang masih terkejut, merasa ada sesuatu yang aneh. Ternyata tangan kanan Ken Jin Do Zeng sedikit melayang ke arah Xiaoling. Penglihatan Xiaoling sangat baik. Dia melihat telapak Ken Jin Do Zeng berkilau karena dia memakai sarung tangan kuning. Dalam kilauan warna kuning itu, tampak kelima jari Ken Jin Do Zeng masih utuh. Xiaoling kaget, ayah mengatakan 70 tahun lalu, di depan buyutku dia memotong jarinya dan orang-orang dunia persilatan yang pernah bertemu dengannya pun mengatakan dia hanya mempunyai tiga jari. Tapi mengapa sekarang jari-jarinya utuh? Walaupun ilmu silatnya sangat tinggi tapi tidak mungkin jari yang sudah putus bisa tumbuh kembali segera Xiaoling menenangkan dirinya. Mungkin karena sarung tangannya terdiri dari lima jari lengkap, tapi jari yang ada di dalam sarung tangan itu hanya tiga. Karena itu tanda telapak yang ditinggalkan hanya terdiri dari tiga jari, sebenarnya kecuali penjelasan ini tidak ada penjelasan lain lagi. Xiaoling yang bersembunyi di atas atap sama sekali tidak berani bergerak. Dia hanya seorang gadis, walaupun ilmu silatnya tinggi tapi melihat ada orang seperti bukan orang, seperti setan tapi bukan setan. Dia pasti tetap akan merasa kaget juga takut. Tapi dia ingin tahu, kesempatan ini tidak akan disiasiakan begitu saja karena itu dia pun mengintip. Ken Jin Dong Zeng diam tidak bicara seperti sebuah patung batu yang berdiri dengan tegak. Sorot metu yang tajam seperti menertawakan Jin Gang Zeng si Tuk Siang Chang juga seperti sedang melihat si Tuk Siang Chang yang berusaha memerontak sebelum mati. Di depan Ken Jin Dong Zeng nyawa tampak tidak berarti. Hidup dan mati hanya berjarak satu benang tipis dan jarak ini begitu pendek dan lemah. Keadaan sepi benar-benar membuat orang menjadi sesak nafas. Menghadapi kematiannya ada seseorang yang menerima begitu saja tidak berani melawan, ada juga yang berusaha untuk lari. Jika tidak lari dia pasti akan melawan. Yang pasti jika melawan dia pasti akan mati. Ini hanya akan mempercepat kematiannya. Tiba-tiba Jin Gang Zeng membentak, kedua telapak menyerang angin telapak tangannya seperti bisa membuat gunung runtuh dan laut dibalikan. Tenaga ini diarahkan ke Ken Jin Dong Zeng. Serangan ini dikerahkan dengan tenaga yang dikumpulkan si Tuk Siang Chang selama hidupnya. Setengah kehidupannya dihabiskan untuk berlatih ilmu Jin Gang Zeng. Sekarang sudah saatnya dikeluarkan, itu adalah tenaga yang dasyat. Ken Jin Dong Zeng tetap tidak bergeser terhadap angin tenaga telapak yang melanda. Dia sama sekali tidak merasa ini memberatkannya. Kedua telapak si Tuk Siang Chang diluncurkan secepat kilat menyerang ke dada Ken Jin Dong Zeng. Jika serangan ini terkena pada sasaran, orang sekuat besi pun tidak akan bisa bertahan. Jin yang pengeliat telapak ini hampir mengenai tubuh Ken Jin Dong Zeng. Dia benar-benar merasa khawatir. Begitu Ken Jin Dong Zeng datang, Jin Yan Peng tahu kalau dia adalah iblis yang membunuh orang tanpa berkedip. Tapi kedatangannya sangat membantu dirinya. Jin Yan Peng melihat dia tidak bisa menghindar. Dalam hati dia berpikir, walaupun kau berilmu silat tinggi, tidak akan bisa menahan serangan sekuat ini. Kau terlalu sombong, jika tidak bisa menahan serangan ini, kau akan celaka begitu juga denganku. Jin Gang Zeng merasakan kalau jari-jarinya hampir mengenai baju kuning Ken Jin Dong Zeng. Dia merasa gembira, segera mengeluarkan nafas. Ilmu yang dipakainya sekarang adalah tenaga telapak Xiaotian Xing. Badan Ken Jin Dong Zeng tetap tidak bergerak tapi mengikuti telapak itu mundur. Walaupun tenaga telapak Jin Gang Zeng, si Tuk Si Yang Chang bisa membuat batu hancur tapi tidak bisa tepat mengenai sasaran dan tenaga yang dikeluarkan juga tidak sempurna. Si Tuk Si Yang Chang dengan sekuat tenaga menyerang, tapi dia merasakan kalau tenaganya tidak stabil. Karena merasa terkejut dia ingin menarik kembali kekuatannya, tapi semua sudah terlambat. Ken Jin Du Zeng sudah membalas menyerangnya, bila si Tuk Si Yang Chang menghindari serangan ini ke samping mungkin dia tidak akan terkena serangan itu. Tapi dia sudah seperti panah yang dilepas dari busurnya, gerakannya sudah tidak terkendali lagi. Dia mulai merasakan tenaga telapak yang aneh itu dan kekuatannya mulai menyerangnya, seperti mendengar lonceng pemanggil roh, membuatmu mati kebingungan tapi juga terasa manis. Hanya dalam waktu singkat dia sudah mengetahui kekuatan Ken Jin Du Zeng, tapi dia tidak sempat mengatakannya kepada orang lain. Seumur hidupnya dia sudah terkenal selama puluhan tahun di dunia persilatan, Jin Gang Zeng si Tuk Si Yang Chang hanya karena serangan lambat ini dia harus kehilangan nyawa. Ksiao Ling yang bersembunyi di atap rumah kaget dengan semua kejadian yang terjadi secara beruntun dan tiba-tiba. Dia lahir dari keluarga pesilat, sejak kecil dia selalu berlatih ilmu silat, ilmu pedang dari Wisma Ksiao Ksi yang sangat terkenal. Ye Ujian Ksiao Ling adalah generasi keempat dari generasi Ksiao, dan dia termasuk orang terkuat dan kemampuan ilmu silatnya tidak rendah. Tapi sampai sekarang dia belum bisa melihat jurus apa yang dipakai oleh Ken Jin Du Zeng. Karena kalau dilihat dari luar sepertinya si Tuk Si Yang Chang dengan sengaja dan rela mendekatkan dirinya ke arah serangan telapak tangan Ken Jin Du Zeng. Jin Yan Peng yang sejak tadi berdiri di sisi dan melihat semua kejadian itu merasa beruntung, karena Ken Jin Du Zeng membantunya melakukan hal yang tidak bisa dia lakukan. Di kota Ries Jing telah terjadi peristiwa perampokan secara beruntun dan besar-besaran, sekarang perampoknya telah tertangkap dan perampok itu telah mati. Jadi hasil rampokannya bisa diambil kembali, kekhawatiran selama beberapa hari ini bisa hilang dan kehidupan akan tenang kembali. Di atas atap suasana terasa sepi dan sunyi. Pertarungan, teriakan, bentakan, suara angin dari telapak, suara senjata yang beradu, sekarang terasa seperti es yang membeku, tapi rasa sepi seperti ini bukan rasa sepi yang menenangkan hati, melainkan menyimpan rasa menyeramkan yang sangat dalam. Apalagi saat melihat wajah Ken Jin Du Zeng yang dingin dan sorot matanya yang tajam, menarik pandangannya yang menerawang jauh dan memindahkannya ke wajah Jin Yan Peng. Perasaan ngeri semakin terasa pada Jin Yan Peng, lalu dengan senyum terpaksa dialontarkan kepada Ken Jin Du Zeng. Tapi wajah Ken Jin Du Zeng terlihat batar, tidak terlihat ekspresi apapun, di kegelapan wajah Ken Jin Du Zeng seperti hantu gentayangan yang baru keluar dari kuburnya. Dengan dingin Ken Jin Du Zeng bertanya kepada Jin Yan Peng, apakah aku yang harus bergerak terlebih dahulu? Kata-kata ini baru saja diucapkan, membuat wajah Jin Yan Peng langsung pucat. Ye Ujian Xiaoling yang sedang bersembunyi pun merasa bulu kuduknya berdiri, baginya nyawa seseorang itu harus disayang, dia sama sekali tidak bisa membayangkan ada seseorang yang tidak mempunyai dendam, tapi bisa mengambil nyawa orang tersebut dengan senaknya. Jin Yan Peng sudah lama bekerja untuk pemerintah, melihat keadaan seperti ini, dia sadar bila hari ini akan pergi dari sana dengan suasana tenang sepertinya itu tidak mungkin. Melihat ilmu silat yang dimiliki oleh si Tuk Si Yang Chong saja dia kalah di tangan Ken Jin Du Zeng, hanya dalam satu jurus dia sudah kehilangan nyawa, apalagi dengan kemampuan yang dimilikinya. Jin Yan Peng adalah polisi terkenal di kota B.S. Jing, sudah banyak perampok yang mati di tangannya. Tapi pada saat dia berada dalam keadaan hidup dan mati, dia tetap tenang menghadapinya. Dia berpikir kalau dia mati di tangan Jin Gang Sou, si Tuk Si Yang Chong, yang ternyata adalah perampok yang selama beberapa hari ini merajalalah, dia akan mati sia-sia. Karena sekarang dia sudah mengetahui siapa perampoknya, mati pun dia rela. Setiap orang memiliki perasaan yang sama yaitu bila ada kesempatan melarikan diri, dia pasti berusaha lari dari sana. Tapi kalau sadar dia tidak bisa kabur lagi, dia akan pasrah dan menerima apa adanya. Otak Jin Yan Peng terus berputar, kemudian dia tertawa dengan sedih dan berkata, apa yang tetua perintahkan, aku pasti akan menurut, hanya saja ada satu hal yang belum sempat ku selesaikan, harap tetua mau memberikan satu hari kepadaku, bila aku telah membereskan urusanku ini, aku pasti akan bunuh diri demi tetua, tidak perlu tetua yang turun tangan. Ken Jin Do Zeng tertawa dengan dingin, baiklah, baiklah dengan senang Jin Yan Peng berkata lagi, terima kasih karena tetua menyetujui, aku tidak akan melupakan janjiku. Kemudian dia mengangkat mayat si Tuk Si Yang Chang di pundaknya, sekarang dia diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup, dia tidak akan mau dengan sia-sia di sini, dia sedang memikirkan bagaimana Kera melepaskan diri dari Ken Jin Do Zeng. Tiba-tiba Ken Jin Do Zeng mengulurkan telapaknya, dia menepuk belakang leher Jin Yan Peng, aku lihat kau adalah seorang laki-laki sejati, dalam waktu tiga hari ini kau harus mempersiapkan penguburanmu sendiri. Jin Yan Peng merasa tubuhnya mati asa, perasaan ini bercokol lama di dalam tubuhnya. Dia tertawa, dia sadar bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari Ken Jin Do Zeng. Lalu dia pun membawa mayat si Tuk Si Yang Chang dan diam-diam pergi dari sana. Xiaoling yang masih berada di atap rumah itu melihat apa yang telah terjadi di sana. Dia melihat kekejaman yang dilakukan oleh Ken Jin Do Zeng, dia hanya bisa merasa sedih. Dia juga merasa takut dan tidak bisa menerima semua itu begitu saja. Sekarang keadaan kembali sunyi, seperti tidak pernah terjadi sesuatu di sana, tapi Ken Jin Do Zeng masih berada di sana seperti sedang memikirkan sesuatu. Xiaoling berharap dia segera pergi dari sana. Hati Xiaoling merasa gundah, dia ingin melawan Ken Jin Do Zeng yang ditakuti oleh semua orang itu, dan langsung bertanya kepadanya, mengapa dia begitu kejam? Tapi ketakutan yang ada di dalam setiap manusia membuatnya berharap bisa keluar dari lingkaran yang mematikan itu. Xiaoling menarik nafas panjang lalu membalikan badan dan pergi, dia pun membersihkan salju yang menempel di bajunya. Dia mengangkat kepalanya dan dia sangat terkejut karena Ken Jin Do Zeng sudah berada di depannya, dia tidak tahu sejak kapan Ken Jin Do Zeng berada di dekatnya. Bap empat curiga Long Si Jian, Lin Peiki karena teringat bahwa temannya mengalami kesulitan, dia ingin segera tiba di Wisma Xiaoxi Yang, sesampainya di sana dia mengeluarkan pelakat bambu yang diukir sendiri oleh Xiaoxi Yang Jian ke. Ketua Wisma Xiaoxi Yang Sen Jian, Xiaoxi melihat pelakat perintah itu, walaupun bukan dia sendiri yang berangkat tapi dia tetap memerintahkan putri kesayangannya pergi ke utara. Bagi Long Si Jian, Lin Peiki hal ini sudah cukup memuaskan. Long Si Jian, Lin Peiki ingin segera tiba di kampung halamannya, tapi karena harus melayani Xiaoxi Yang baru pertama kalinya berkelana di dunia persilatan maka perjalanan pun jadi agak terhambat. Setelah lewat Hibis, Long Si Jian, Lin Peiki bertemu dengan Hong Ki Si Jia, empat pendekar bendera merah. Mereka mengenali lewat mengobrol, dari selintingan mereka mendengar ada seorang pendekar yang baru muncul dan selalu menutupi wajahnya. Dan menamakan dirinya adalah Zhongnan Yeu Dafu, dia selalu muncul di daerah Jiangnan. Dulu, sewaktu para pendekar dunia persilatan mengepungnya, dia terkenal dengan senjata rahasia beracun yang dilepaskan oleh dua bersaudara tank siapa yang menang atau kalah belum bisa diketahui. Tapi orang yang bernama Yeu Dafu menghilang sejak saat itu, dan lama tidak muncul lagi di dunia persilatan. Begitu Long Si Jian, Lin Peiki mendengar kalau orang itu muncul lagi, dia merasa sangat senang, diam-diam dia berpikir, kalau kali ini ada yang membantu ditambah dengan ilmu pedang yang dimiliki oleh generasi Ksiao sekarang, mungkin kami bisa membasmi iblis Ken Jin Do Zeng, karena itu dengan terburu-buru dia kembali lagi ke daerah selatan. Dia mengelilingi Zhongzhou, walaupun dia mengenal baik para pendekar Jiangnan tapi dia tidak bisa mendapatkan informasi tentang pendekar berwajah tertutup itu. Karena dia mengkhawatirkan keadaan teman lamanya, maka dia pun kembali ke utara. Tapi pada saat dia bertemu dengan setiap pendekar di sepanjang perjalanan, tidak lupa dia mengutarakan niat dan tujuannya yaitu bila para pendekar itu bertemu dengan Yeu Dafu, diharapkan dia bisa segera ke daerah utara. Dengan cepat dia kembali ke BS Jing, waktu itu tepat siang hari. Dia melihat kudanya mengeluarkan air liur dan dahak. Dia tahu kalau kudanya sudah terlalu lelah, dia mengeluh, sepertinya aku juga merasa lelah sekali. Dia berharap dia bisa segera sampai di kantor Biao Zhenyuan dan bertemu dengan Jin Gangzhou, si Tuk Siang Chang. Siapa tahu si Tuk Siang Chang telah mendapatkan berita lebih baik darinya. Dengan pelan kuda itu berjalan, hati Long Si Jian, Lin Peiki selalu dipenuhi dengan harapan, sepanjang perjalanannya menuju kantor Biao Zhenyuan. Dari kejauhan dia melihat kantor Biao Zhenyuan tampak sepi, dia mulai merasa ada yang janggal. Segera dia turun dari kudanya dan berlari ke depan pintu kantor Biao itu. Terlihat di depan pintu kantor Biao yang berwarna hitam mengkilat tampak ada dua helai kertas segel. Long Si Jian, Lin Peiki merasa terkejut, dia terus berpikir untuk menemukan jawabannya tapi satu ingatan pun tidak terlintas dalam kepalanya. Mengapa kantor Biao yang terkenal seperti Zhenyuan bisa disegel oleh pemerintah? Dia berdiri di depan pintu dan hanya bisa terpaku. Dia berpikir, ini benar-benar aneh, si Tuk Siang Chang tidak pernah melanggar hukum, walaupun dia telah menghilangkan uang 800 ribu celuang milik pemerintah, tapi pemerintah pasti akan memberikan waktu untuk mencari penggantinya, tidak ada aturan sampai harus disegel. Apakah Ken Jin Dong Zeng memakai kekuatan pemerintah membuat kantor Biao Zhenyuan ditutup? Tapi sepertinya itu tidak mungkin, dia sama sekali tidak tahu peristiwa sebenarnya bahwa si Tuk Siang Chang menjadi perampok, bukan hanya dia saja yang tidak menyangka bahkan seluruh penduduk kota BS Jing sepertinya akan merasa demikian ketika mendengar berita ini, tidak ada seorang pun yang tidak akan merasa terkejut. Selama dua hari ini kota BS Jing sangat ramai dan meributkan hal ini. Hal pertama yang diributkan mereka adalah ketua kantor Biao Zhenyuan, Jin Gangso, si Tuk Siang Chang adalah perampok yang selama berhari-hari merajalala di kota BS Jing, barang-barang rampokan itu ternyata disimpan di kantor Biao, dan di sana terdapat pula beberapa ribu celuang. Karena alasan itu pula lah maka kantor Giao Zhenyuan disegel pemerintah, dan sekarang keluarga Jin Gangso dihukum. Yang berhasil membuka kedok perampok itu tidak lain adalah polisi terkenal kota BS Jing yang bernama Jin Yan Peng, dan dia diberi hadiah oleh atasannya. Tapi secara tiba-tiba dia meninggal, di belakang lehernya terlihat ada bekas telapak tangan berwarna emas yang tanpa dua jari. Dari mana asalnya bekas telapak tangan ini hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Yang lebih aneh lagi adalah, dua kantor Biao lainnya yang ada di kota BS Jing, ditutup juga dan ketua kantor Biao lainnya yang bernama Mazan Yuan dan Weiso Rupun Pensiun. Kota BS Jing yang begitu luas sekarang tidak ada satu kantor Biao juga di sana. Di kota BS Jing beredar gosip seperti itu tapi Long Si Jian, Lin Peiki sama sekali tidak mengetahuinya. Dia membawa kodanya dan berdiri sebentar di depan kantor Biao Zen Yuan, lalu pelan-pelan dia berlalu dari sana. Walaupun pengalamannya di dunia persilatan sangat banyak, tapi sekarang ini dia sama sekali tidak terpikirkan ide apapun. Tiba-tiba ada seseorang yang menimpunya dari belakang, dia merasa terkejut. Long Si Jian, Lin Peiki sangat terkenal di dunia persilatan, ilmu silatnya tinggi. Tapi ada orang yang dengan diam-diam menimpunya dari belakang, dan dia baru sadar. Kalau orang itu bermiat ingin membunuhnya, walaupun dia mempunyai 10 kepala sekalipun pasti kepalanya akan berpindah tempat. Karena itu dia merasa sangat terkejut. Begitu dia membalikan kepalanya untuk melihat siapa orang yang menimpunya ternyata terlihat Gu Zuo Piao sedang tertawa kepadanya. Long Si Jian, Lin Peiki merasa aneh. Gu Zuo Piao hanya seorang pelajar. Mengapa pada saat dia berada di belakangku, aku sama sekali tidak merasakan kehadirannya. Tapi dia segera mencari alasan yang logis. Mungkin saat itu aku sedang berpikir kemana-mana dan tidak memperhatikan di belakangku ada orang. dengan tersenyum Gu Zuo Piao berjalan mendekati.